Intro Hey lo pecinta OnePrideProNeverKid Inilah dia partai perbaikan peringkat di kelas Bantamui Division 61,2kg Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung Bertarung di sudut biru seorang fighter asal Bitung Sulut Usia 26 tahun dengan tinggi badan 164cm Memuasai disiplin pencak silat dan Muay Thai Dan ini merupakan partai debutnya di ajang OnePrideProNeverKid Fight Out from Kicks MMA Please welcome si anak buru Jumtri Gombel Dan lawan yang bertarung di sudut merah seorang fighter asal Semarang Kelahiran kota Madiun Usia 30 tahun dengan tinggi badan 163cm Menguasai disiplin gulat Dengan akal bertarung satu kali menang, satu kali kalah Faro Trom Rambo Muay Thai 4294 Please welcome si bokel Eddie Nurtahyono Ketua dengan juri kita malam hari ini Bung Max Mezzino dan Bung Lin Sohan Siman Juntak Inspektor Pertandingan Bung Fransino Tirta Juri satu Jesse Juri dua Chandra Juri tiga Soma Who was it? Mushtari Annetha Fighters, let's get it on Fighters Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat dalam bermain sportif Test gloves Kembali ke sudut Ya masjidawan fight Inilah bot pertama Partai Perbaikan Peringkat Di kelas Bantamweight Yang akan dibantu oleh Bung Bram Melonari dan juga Bung Fransino Tirta Silahkan Bung Bram Ini dia Malam pertarungan malam ini di kelas Bantamweight Mendarat Eddie Nurtahyono dan Inside low kick Mendarat di betis dari Eddie Dari sang debutan Jeffrey Goebel Nampak Jeffrey siap untuk mengantisipasi Take down Oh bagus sekali Masuk tendangan ke arah perut Memang fighter-fighter dari Manado ini Sangat kental sekali dengan tendangan-tendangannya ya Bagus sekali Banyak sekali ya Apa itu bisa menggunakan tendangannya Oh ini dia Dan dibawah ke bawah Bagus sekali Sang pegula langsung Tidak kayak basah-basi Dibawah ke bawah Mari kita tunggu Dengan ground and pound Dengan ground and pound dan submissionnya Namun kick juga sudah mempunyai beberapa fighter yang bagus di groundnya Jadi mungkin kita bisa melihat ground fight dari Jufri Goebel Dan kita bisa lihat bukan hanya Bukan hanya Scramble saja Atau submission defense Tapi juga melakukan bisa Scramble untuk possession dan submission ya Betul sekali Kita lihat sekarang Jufri melakukan hal yang sangat baik Menahan kepala dari Eddie Dan sambil serimpin mencoba untuk berdiri kembali Masih gagal Pressure yang sangat baik sekali dari Eddie Namun belum ada damage yang disebabkan oleh Eddie Di sini Posesion terus Hanya banyak posisi Belum ada pukulan-pukulan telak yang mendarat Yang dilakukan oleh Eddie Sementara Jufri juga banyak 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 Menahan posturnya Betul sekali Sekarang mengganggu perutnya Eddie mengganggu Rusuk dari Jufri Jufri Pukulan-pukulan kecil untuk mengganggu Siapa tahu nanti bisa dilepas Dan nampaknya mulai agak mengganggu Karena itu Pukulan itu membuat Jufri menjadi bereaksi ya Jadi tidak menahan Tidak menahan saja Kita lihat Reaksi dan Dan sepertinya mencoba melakukan Pukulan-pukulan dari bawah Tapi tentu saja Pukulan dari bawah itu tidak terlalu efektif Kurang efektif Sudah boleh dipas Kembali lagi Posisi close guard Baik sekali Artinya Terlihat Bahwa Jufri menyadari Perpindahan posisi tadi Berbahaya untuk dirinya Sehingga dia Berinisiatif Untuk mengembalikan Posisi close guard Kembali lagi Kembali lagi Posisi close guard Hampir Presser yang sangat baik sekali Dari Eddie Saya suka ya Dia menggunakan kepalanya Untuk menahan Upper body-nya Menahan Badan bagian atas Jufri Sambil kakinya melewati Betul sekali Memang tipikal Tipikal seorang pegulat Seperti ini Dia akan sangat Kuat di pressure Dan akan sangat aktif Dengan ground and pound Bagus sekali Karena rusuk Dan mungkin dari posisi ini Masuk ke posisi mount Ini posisi yang sangat menarik Bung Bram Karena banyak yang bisa dilakukan Oleh Eddie di sini Ground and pound yang keras Submission Tapi sementara Dia masih bermain konservatif Dengan yang namanya Grapfine-nya Betul sekali Grapfine itu kakinya Mengkait Hati dari lawan Ini posisi yang Sangat kuat Menahan posisinya Tapi juga tidak terlalu banyak Offensive Banyak serangan yang bisa dilakukan Untuk bisa lebih kuat Serangannya dia harus tergak Dan kemudian Bisa melancarkan pukulan Dengan lebih kuat Sekarang Eddie mulai Aktif melakukan pukulan-pukulan Ke arah wajah Sedikit 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 Di sini terlihat Jufri hanya menahan Defense-nya dia hanya menahan kepala Dari Dari Eddie Tentunya Kurang efektif Karena tidak keluar dari posisi Betul Hanya menahan Pukulan agar tidak masuk Namun dia tidak berusaha Lebih banyak untuk keluar Dari posisi ini Tapi apakah Wasid seharusnya bisa Memaksa Memerentahkan Supaya lebih aktif Untuk Untuk keluar Apabila dalam keadaan ini Yang di Inisiatifkan Untuk Berreaksi Adalah yang atas Karena yang atas lah Yang mempunyai chance Untuk Terutama dari posisi Bawah posisi mount ini Betul sekali Jadi apabila yang bawah Hanya menahan Wasid tidak akan Mendirikan Namun apabila yang atas Justru yang tidak aktif Bisa jadi Didirikan Nah ini sudah mulai Berdiri Bagus sekali Tapi Jufri bisa Scramble Hampir saja Oh Kembali berdiri Baik sekali Kita lihat Belum sepenuhnya keluar Jufri Oh Coba mengkait kaki Masih bisa di defense Asik Sepertinya Eddie mencoba Menarik kepala Dari Jufri Dan terjatuh Namun kembali Menahan posisi ini Sangat menelahkan sekali Bung Ram Sangat menelahkan sekali Akan menyebabkan Fatih ya Di tangan dari Eddie Tapi Eddie sendiri juga Oh Miss dari Eddie Oh Kukulan mendarat Benar-benar counter Akhirnya Ronde saatnya hebat Betul Dan Miss keluar Tapi saya pikir Itu sudah Wah Itu damage yang sangat besar Tapi ternyata Jufri bisa keluar Ada satu kekulan Terlihat tadi Satu kekulan itu Mengagetkan Dari Eddie ya Stun Dan nampaknya Keras itu Mungkin setelah Kalau kita pikir juga Pada saat mendaratkan Dutupnya tadi Dia pikir Oh Ini sudah aman Tapi ternyata Kaget Ronde yang sangat baik Untuk Eddie Namun ditutup dengan sangat baik Dari Jufri ya Saya rasa di penghujung Ronde tadi Jufri Terlihat nampak unggul Kita lihat disini Posisi clench Menahan posisi Kepala Disini kita lihat Pukulan Straight kanan Dia harus pegangan Bung Bram Mungkin kalau tidak pegangan Terjatuh Bisa jadi terjatuh Telak tadi pukulannya Dan kita masuk ke ronde kedua Kita lihat Mampukah Jufri Menahan Bantingan-bantingan Dari Eddie Dan menjaga Pertarungan Tetap berdiri Sekarang dia kuda-kudanya Sangat rendah Artinya dia siap untuk shoot Oh Pukulannya tadi mendarat Hook Kanan Mendarat Tak terlihat oleh Eddie Kuda-kudanya ini ya Dia rendah Dia sudah siap scroll Oh Oh Ini dia Lakukan shoot Kali ini Sihat di bawah kepala Baik sekali Oh Langsung masuk posisi mount Berbahaya sekali Namun disini Jufri masih menahan kepala Dari Oh Nampaknya akan lepas Sebentar lagi Tidak terlepas Posisi yang sangat berbahaya Untuk Jufri Saya Ini Sepertinya Eddie juga bisa keluar Dari Dari Bisa bisa lebih tegak Sekarang Ya kan Sudah tidak ditahan Kepalanya ya Iya Mencoba Oh Bagus sekali Berdiri Langsung dipepet Bung Bram Tidak dikasih jarak Tidak dikasih Pokoknya mau dibawa ke bawah Pokoknya Apapun yang boleh jadi Terus lagi Oh Sapuan kaki yang sangat baik sekali Sapuan kaki yang baik sekali Dari Eddie Namun Jufri juga berhasil Kembali ke posisi Dart Dan mencoba Melakukan guillotine Ya nampak mencoba guillotine Namun kita lihat Nampaknya belum masuk ke dalam ya Tidak Masih jauh ini Masih jauh Dan terlepas Dan percobaan Submission seperti ini Yang menurut saya Kita harusnya Jufri Lebih berhati-hati Itu tangan itu Kalau mencoba Submission seperti tadi Terus-terus menerus Fatih juga terasa ya Betul sekali Bung Bram Dan dari sini Seharusnya Oh elbow dikeluarkan Baik sekali Dari Eddie Tadi kita sudah melihat Scramble nya Jufri Harusnya Jufri sendiri juga Kembali mencoba scramble Padahal tadi scramble nya Sudah bagus ya Betul sekali Namun untuk bisa Melakukan scramble Itu membutuhkan Tenaga yang sangat banyak Bisa jadi Jufri menghabiskan Banyak tenaga ya Untuk scramble Dan Up kick dilakukan oleh Jufri Namun disumber lagi Di pepet lagi Tidak dikasih Kesempatan berdiri Eddie bilang Tetap di bawah Betul sekali Ini sangat Sangat kental sekali ya Gulat dari Eddie Take down Ground and pound Disini saya lihat Pegulat-pegulat Sangat aktif dengan Take down-take down nya Dan tekanan-tekanan Namun kurang aktif Di submission-submission Attempt nya Betul Dan ground and pound nya Sendiri juga seringkali Tidak terlalu efektif ya Ya karena Biasanya Pegulat itu nyaman Di posisi guard Sedangkan untuk Mengeluarkan pukulan Itu lebih baik Apabila dia di posisi Side control Atau di posisi mount Atau bahkan Di dalam guard Ada juga yang bisa Seringkali melakukan Dari posisi berdiri Betul sekali Namun itu sangat sulit Sangat sulit Itu dia harus punya Balance yang bagus Dan dia harus terbiasa Untuk memukuk Melempar pukulan itu Sementara pinggang nya Juga di kontrol Oleh lawannya dari bawah Betul sekali Karena di olahraga gulat Mungkin tidak Mereka tidak pernah Menemui posisi seperti ini Karena di gulat Apabila posisi yang terjadi Tiga detik selesai Di rat pokoknya Sampai ke bawah Rata Rata Tiga detik selesai Sedangkan di MMA Ini akan terus berjalan Dan bahkan ada pukulan Ada kuncian Bahkan ada dorongan Dengan kaki Kita lihat Pukulan dikeluarkan Tapi inilah Kembali Inilah pentingnya Memiliki Tim yang lengkap Betul sekali Dan selain itu Tidak hanya Tim yang lengkap saja Pada masing-masing Bidang Tapi juga ada Satu orang Yang bisa menggabungkan Semua ini Menjadi satu paket Yang efektif Betul sekali Kita lihat Mencoba melakukan Guard test Dan kali ini Di posisi half guard Di posisi half guard Hampir Lewat Tidak lewat Tidak jadi Balik lagi ke posisi close guard Memang sulit sekali ya Kita melihat banyak aksi Di posisi close guard Terutama apabila Yang di atas Kepalanya dikontrol Yang di atas Harus bisa melepaskan Kontrol di kepalanya Sedangkan yang di bawah Sebenarnya mereka bisa Bisa melakukan kuncian Namun Tentunya butuh Kahlian yang sangat Spesial ya Untuk bisa Melakukan kuncian Dari posisi guard Dan ada juga Mungkin ketakutan Bahwa lawannya Apabila Postur lawannya ke atas Kemudian malah dihujannya Oleh ground and pound Oh kita coba Melihat Dan scramble Scramble Dan Eddie hampir Mendapatkan Sudah mendapatkan Pengungunya Tinggal kaitnya Iya Oh memilih untuk Close guard kali ini Close guard Dan sudah masuk Satu bang Dan mouth position Berulang kali Berulang kali Jufri mencoba Kau kan Gila tincuk ya Dan dari bawah Dari bawah Pada saat Oh elbow Keras kali Dan pada posisi ini Sudah sangat Sudah hampir Tidak bisa Diselesaikan ya Bukasino Sulit sekali Bahkan bisa terkena Pond blue ya Betul sekali Dan ronde kedua Masih seperti ronde pertama Didominasi oleh Eddie Menjatuhkan Mengontrol di posisi bawah Dengan ground and pound Belum ada ground and pound Yang keras ya Iya Tapi kontrolnya itu Kontrolnya bagus Sangat efektif Dan kalau namanya Pegulat itu Rasanya ada dalam Ada di posisi Di bawahnya pegulat itu Masih rasanya berat sekali Ini dia pukulan Di pembukaan Yang sangat Yang telak tadi Saya pikir Ini bisa lebih lama Berdirinya Tapi ternyata tidak juga Iya Shoot yang sangat baik sekali Timingnya Lanjikannya Dilakukan oleh Eddie Begitu Lawan Mencoba menyerang Maju Dia langsung Mengubah Levelnya Dan menangkap Kaki dari Jufri Dan saya suka juga Tidak hanya lurus saja Tapi kemudian Dia bisa beralih Berganti Jufri berganti Arah Kemudian Ronde terakhir Bung Bram Dan adakah perubahan Strategi dari kedua Fighter Bagi Eddie Bagi Eddie Mungkin Dia sudah merasa Ini poinnya Sudah cukup banyak Bisa dikumpulkan Dengan melakukan Melakukan strategi Sama Tendangan Karapelut Disinilah seorang pegulat Berada di titik yang berbahaya Karena Bantingan Luar biasa Cantik Bantingannya Cantik sekali Karena terlalu Terlalu Agresif ya Jufri masuk Menendang Dan ditangkap Bersamaan Timingnya Sangat baik sekali Tapi hanya saja Harapan saya Itu adalah Bahwa Eddie sendiri Lebih bisa efektif Dengan ground and pound Baik dari posisi Side control Maupun dari posisi Mount Tapi kesempatannya Juga banyak Sebetulnya Sekali ini Posisi half guard Masuk ke posisi half guard Satu kaki Sudah berhasil Di kontrol Hasil keluar Dari half guard Kali ini Ini posisi Sangat baik sekali Tadi Mereka Ada di posisi North and South Dimana Lutut Eddie bisa disarangkan Ke kepala Dari Jufri Kita lihat Ini posisi North and South Namun Balik lagi Balik posisi North and South Apakah Kita lihat Eddie Apa Eddie masih meluncok Kita melakukan ground and pound Terus kembali Tahan Oh ground and pound Namun kita lihat Ground and pound itu hanya mengganggu ya Dia bukan bersifatnya damage Sedikit 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 mengganggu Tapi kemudian juga Pada saat melakukan ground and pound Eddie justru malah kehilangan posisi Dan Jufri bisa mengembalikannya ke posisi guard lagi Betul sekali Di BJJ kita ada istilah Position over submission Artinya Sebelum melakukan kuncian Seorang atlet harus Mendapatkan posisi yang baik dulu Begitu juga untuk pukulan Sebelum kita memukul Pastikan dulu posisinya baik Dalam hal ini Memang Jufri sendiri Terlalu Dari tadi Dia tuh Tidak bisa mendapatkan posisi yang bagus Tapi malah melempar Cukup Melampar kukulan tadi ya Denmark Kalau disitu Kailangan posisinya Betul sekali Disinilah pentingnya Baiknya Seorang MMA fighter Itu dia harus tahu Di segala macam posisi Dia harus tahu Apa yang harus dilakukan Gimana caranya keluar Gimana caranya menyerang Gimana caranya mengunci Disini terlihat Eddie Walaupun posisinya Lebih unggul Namun dia Tidak bisa menyebabkan Damage yang Yang baik ya Dia lebih banyak Menahan Menahan posisi Secara posisi dia menang Namun tidak bisa Menyebabkan damage Dan dia hanya seperti Dapatkan tega Mengukurkan poin saja Dari pukulan-pukulan Eddie ya Betul sekali Dan disini kita lihat Jufri Dia harus lebih aktif Untuk escape Untuk kembali lagi berdiri Kemungkinan dia menang Adalah di posisi berdiri Apabila dia hanya menahan Dan mengukur balik disini Tidak akan menang Dan kita lihat tadi Pada saat posisi berdiri pun Dia hanya Pukulan itu hanya reaksi Reaksi saja Dibandingkan Nggak ngapa-ngapain Lebih baik mukul Tapi itu sangat tidak efektif Tapi dia sendiri juga Sepertinya hanya Menahan kepalanya terus ya Sementara Eddie sendiri Kalau saya lihat Dia tidak punya Niat terlalu banyak Untuk kemudian Dan tegak Dan melempar Ground and pound yang keras tadi Betul sekali Bung Brat Kalau sudah dia tidak banyak Melakukan Tidak berlihat untuk tegak Mendingan dia Langsung saja Melakukan scramble Lebih fokus Berkelakuan scramble Daripada Bertahan Untuk Berusaha Untuk menahan Karena menurut saya Itu tidak efektif Lawannya juga tidak mau Melakukan ground and pound Banyak buat apa Mendingan fokus ke scramble saja Betul sekali Bung Brat Namun kita lihat Waktu sudah Di bawah 1 menit Dan Jufri sudah sangat Tertinggal di stafat Pada saat ini Pasti Dia harus melakukan sesuatu Apakah itu Apakah submission Apakah dia juga bisa Knock out Di detik-detik terakhir Betul sekali Kita selalu berharap Di MMA Jangan pernah berkedip Terakhir Dua minggu lalu Kita mendapatkan 4 menit 59 detik Di round ketiga Submission Apakah kita akan melihat Lagi malam ini Belum bisa saja Kita lihat Tapi itu benar-benar Hebat sekali Itu 4 menit 59 10 detik Kita lihat Apa yang akan dilakukan Lujufri Mencoba menambah Volume ground and poundnya Eddie juga Eddie melakukan Ground and pound Dan Ditutup dengan slam Dan kita harus Menyerahkan Ini dewan juri Dan tapi sudah Tapi Eddie sudah Sangat banyak Dominant dengan kontrol Dengan bulatnya Ya Bransino Kita lihat disini Bantingan yang dilakukan oleh Jufri Menangkap satu kaki Dan Menjatuhkan Dan di awal Ronde ketiga tadi Ada satu bantingan Yang sangat luar biasa Pendangan Ditangkap Drive Diangkat Slam Textbook Penang Textbook Counter Setelah pertarungan Selama Tiga ronde Juni memutuskan Hasil Angka kemenangan Mutlak Untuk kemenangan Dari sudut Untuk kemenangan Dari sudut Merah Edenor Sagi-anong Edenor Edenor Terima kasih telah menonton